Ritual maut di pantai payangan yang menewaskan belasan orang ternyata bukan dipimpin seorang ustad atau kiai. Sosok pimpinan kelompok tunggal Jati Nusantara ternyata adalah seorang MC Dangdut. Ia juga pernah bekerja sebagai penjual tisu secara online. Digutip dari kompas.com, pimpinan kelompok tersebut diketahui bernama Hasan atau Nur Hasan. Hasan menjadi korban selamat dari tragedi maut yang menewaskan 11 orang pada Minggu 13 Februari. Hasan memimpin kelompok tunggal Jati Nusantara yang ada di desa Duku Mencek, Kejamatan Sukorambi Jember. Kades Duku Mencek nada setiawan mengatakan bahwa Hasan bukanlah kiai ataupun ustad. Hasan yang merupakan pendiri kelompok tersebut pernah merantau ke Malaysia dan kembali ke kampungnya pada tahun 2014. Selama ini Hasan dikenal sebagai MC hingga berjualan online. Sang kepala desa mengatakan bahwa kelompok yang didirikan oleh Hasan kerap menggelar kegiatan di kediaman Hasan. Di bagian rumah Hasan juga terdapat tulisan seperti kaligrafi berbunyi tunggal sejati Nusantara. Hasan diketahui sudah menggelar berbagai acara tersebut dari 2 tahun lalu. Semula pihak pengurus desa tidak menaruh curiga karena kegiatan yang digelar 2 bulan sekali ini dirasa positif. Misalnya membaca Al-Quran, berzikir hingga solawat. Namun lama-lama kelompok tersebut mulai melakukan ritual. Dari hasil penelusuran diketahui pula bahwa ritual tersebut bukan kali pertama dilakukan. Kelompok Hasan kerap menggelar ritual di pantai. Anggota kelompok tunggal jati Nusantara ini ada yang datang pada Hasan untuk berobat terjerat masalah ekonomi maupun masalah keluarga. Kebanyakan dari para warga bersedia melakukan ritual ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!